bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya nyampaikan berita lagi pendeta saya puding yang sampai sekarang belum tertangkap kawan ya saya bacakan dulu dikutip dari media online in online indodot TV dengan judul pendeta Saifuddin berulah lagi kini sebut orang Salat bakal masuk neraka ibadahnya itu enggak masuk akal pendeta Saifuddin Ibrahim kembali berulah dengan menyinggung umat Islam kendati dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama oleh baris krimpolri kali ini Saifuddin mengatakan ibadah salat lima waktu adalah kegiatan yang tidak masuk akal pernyataan ini dilontarkan Saifuddin dalam video terbarunya yang diunggah di kanali YouTube YouTube miliknya dengan judul logika Adi Armando maka Saifuddin Ibrahim tidak mau salat lagi sebagaimana dilihat populis.id selasa 5 April 2022 judul yang saya tampilkan berdasarkan logika Adi Armando maka saya enggak mau salat kenapa saya tegaskan ada 10 alasan dimana ibadah salat itu enggak masuk akal enggak masuk dalam logika kebenaran karena ya hanya Muhammad yang mengajarkan salat lima waktu enggak ada seorang nabi pun dalam Alkitab yang mengajarkan salat jengkan jengking seperti itu kata Saifuddin dalam video itu untuk memudarkan klaimnya Saifuddin mengutip satu ayat Al-Quran yang ia diartikan secara harfiah ada pun ayat yang dikutip itu adalah surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 tonton orang yang celaka meski sudah salat di dalam Al-Quran yang akan dihukum dan masuk neraka adalah orang yang salat surat 107 ayat yang keempat maka celakalah orang yang salat nah loh yang salat celaka aneh ini ayat bang mamat ini nah ini salah satu dari 300 ayat itu klaim Saifuddin tidak hanya itu Saifuddin juga menyebut salat adalah kegiatan ibadah yang hanya berisi materi hafalan dia bahkan mengatakan banyak umat muslim justru tak mengerti arti dan makna sholat dia lantas menyentil pegiat media sosial Deniz Regar inilah bahayanya ibadah buat manusia dari Saban sampai Maroke ibadahnya hanya hafalan nggak ngerti artinya jadi 97% muslim itu sholatnya hanya hafalan termasuk Denizh Regar Denizh Regar itu mu'alaf setiap mu'alaf ya malah sholat paling gaya-gaya doang ujarnya di akhir ia mengatakan kalau ajaran Nabi Muhammad yang disebutnya Nabi Arab itu adalah hasil halusinasi yang salah tapi kita sebagai orang percaya mendoakan mereka jangan menghina mereka mereka nggak salah yang salah adalah ajarannya yang salah bahwa adalah halusinasi Nabi Arab itu bagus sehingga meninakbobokkan orang yang percaya pada keyakinan itu kata Saifuddin dikutip dari artikel asli populis Nah baik saya lanjut kawan terkait Irjen Napoleon ya Nah ini saya kutip dari media online republika.co.id dengan judul Irjen Napoleon ancam pendeta Saifuddin tak saya aniaya paling kujilat saja dia begitu judulnya terdakwa kasus pengenian Irjen Napoleon Bonaparte berjanji akan memberikan pelajaran ke pendeta Saifuddin Ibrahim jika berada satu sel bersama namun beda dengan MKC Napoleon mengaku tidak ingin menganiayanya tidak saya aniaya paling kujilat saja dia ujar Napoleon kepada wartawan Kamis 25 Maret 2022 namun ketika ditanya jilat seperti apa Napoleon cuman ketawa saja jeneral bintang dua itu malah mengingatkan agar pemerintah dan kepolisian cepat dalam merespon setiap adanya tindak pidana penistaan agama di Indonesia mantang kepala NCB Interpol Polri itu mengatakan para penista agama adalah para perusahaan persatuan bangsa dan negara serta perancu kedamaian antara sesama di tanah air menurut jeneral Napoleon Ula Saifuddin lebih para ketimbang kece kalau dibiarkan dan tidak dilakukan Islam penindakan secara hukum kata Napoleon hanya akan merusak kerukunan sosial di Indonesia sekarang muncul Saifuddin Ibrahim menistakan Islam lebih berat dari kece kepolisian harus segera menangkap dan meminta pertanggungjawaban hukum kalau tidak kita semua ini yang akan pecah ujar jeneral hal polisi Napoleon hai 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 Oh ini kawan hai 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 bahaya juga ini sebuah dini ini sebuah daritnya bukan hanya umat Islam di Indonesia yang dia sindir tapi seluruh umat Islam di dunia Hai tapi yang jadi pertanyaan orang ini kok belum bisa tertangkap apakah mungkin karena prosedurnya ya karena lintas negara Hai karena di Amerika disana kan negara bebas Hai ya mudah-mudahan aja Pak Saifuddin ini tidak satu kamar dengan satu ruangan dengan Pak Napoleon saya mau ketawa kalau melihat wajahnya Pak Napoleon dia tidak tahu yang sholat ini ada tentara yang sholat kita lihat ya kan ada Pak polisi yang sholat ya bahkan dimanapun sholat ya dari saat masuk waktunya sholat walaupun di lapangan ada di lapangan ada Pak Presiden dan para jajarannya sholat ya kan ini semuanya sholat kawan ya di sini juga ada para tahanan sholat Hai ya kan para tahanan juga ini sholat ya ini jamaah ibu-ibu ya sholat banyak begitu banyak Nah masa salah ini sholat nah ini yang bapak-bapaknya yang sedang sholat ya kan para ulama para kiai para ustadz dan jutaan orang sholat Hai ii ini semua bahaya memang Saifuddin Oh maleh ha itu aja lah daripada naik darah bagikan videonya kawan mudah-mudahan segera tertangkap manusia ini ya si Saifuddin yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mari kita tetap jaga kerukunan antar umat beragama di wilayah NKRI Merdeka NKRI harga mati selamat menikmati